Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Tukang Kayu Ajaran Selamat berjumpa kembali Dengan Tukang Kayu Yang selalu mengajarkan Tipe teknik-teknik Dan cara-cara belajar Tukang Kayu Oke Di video kali ini saya akan Membagikan sebuah video yang dulu ya Video saya ya Waktu membuat pintu Kotak-kotak Atau lebih kerennya ya Dibilang pintu siksa Itu adalah pintu yang bervariasi Kotak-kotak kecil ya Kotak-kotak kecil-kecil Di bloknya itu Jadi luar dalam Dikasih variasi yang kotak-kotak itu Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru Menemukan channel Tukang Kayu Ajaran Silahkan untuk subscribe Klik juga komen Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng itu Agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang baru Oke Langsung saja yuk kita lihat Bagaimana dulu saya itu membuat pintu kotak-kotak itu Di video kali ini Fokus ya Fokus dari Cara membuat Merakai pintu Sampai membuat kotak-kotaknya Jadi Untuk pembahanan Dan membuat purus Segala macamnya Udah Udah sebelumnya Video-video sebelumnya juga Udah ada Yang dulu-dulu Tinggal Kita tinggal Review lagi Oke yuk Kita simak dengan Videonya Kali ini Kita awali dengan cara memperluan Merakit Merakit Pintunya Jadi papan yang lebar itu Adalah nanti Untuk Menempelkan kotak-kotak Papan tipis-tipis Yang kebetulnya Saya buat Paling 1 cm 1-9 mm Ya Dan Lebarnya Jadi cara memasangnya Ya lebar Nanti lebar papan Yang Kita pasang Lebarnya itu Lebarnya ada berapa Tidak kita bagi rata Ya Kalau lebarnya 20 Ya kita buat 4 cm-4 cm Jadi 5 kotak Ya Jadi cara memasangnya Nanti Di seling-seling Satu Binggir dipasang Itu di langkah Satu lagi Pasal Langkah satu lagi Dipasang Ini proses Ya Perakit Pintu Seperti-seperti Yang Sudah-sudah Ya Mengingat Perakit Pintu Saya Seperti itu Sudah-sudah Jadi Saya utamakan Katakan Bawah Pintu Itu Harus Bener Bener-bener Flat Jadi Pintu Tidak Melintir Jadi Nanti Kalau Pintu Tidak Melintir Itu Cara Kita Pasang Pintunya Juga Menyetel Pintunya Sangat Enak Jadi Tidak 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 Susah Untuk Memasang Dan Kelihatan Bener-bener Bagus Kusen Kusen Flat Kusen Lurus Tidak Miring Dan Pintu Pintu Siku Tidak Melintir Itu Akan Membuat Kita Masangan Lebih Enak Sekali Setelah Dipres Kita Pasak Kita Pantai Dan Cara Mantainya Atas Empat Sisi Pantai Itu Adalah Empat Pantai Cukup 22 Kalau Perlu Tiga Itu Bawah Tiga Kiri Kanan Tiga Tapi Dua Pun Cukup Jadi Tengah Tengah Keras Yang Vertikal Yang Ram Yang Cuman Tengah Itu Satu Cukup Satu Aja Nah Ini Biar Lebih Kuat Lagi Pintunya Dipasang Baut Jadi Empat Kodok Pintu Dipasang Baut Jadi Mengantisipasi Biar Tentu Tidak Nesrek Atau Dengplek Biasanya Pintu Kalau Dipasang Sudah Lama Di Tentu Akan Turun Dan Akan Tentu Sudah Turun Susah Untuk Mengunci Tentu Biasanya Di Akhir Pintu Karena Akhir Karena Ini Awal Mulanya Pintunya Itu Kurutnya Agak Longgar Dan Tidak Dikasih Ini Ya Biasa Biasa Dengan Baut Ya Kalau Sudah Dipasang Baut Itu Nanti Akhirnya Akan Maksimal Ya Prakses Awet Sipu Tidak Akan Nyesak Atau Tidak Lagi Setelah Dipasang Baut Baut Ditutup Jadi Kelihatan Rapi Lagi Sudah Kelihatan Belupang Ya Itu Tutup Lagi Baut Ya Dan Dilem Ya Dilem Sudah Sudah Rata Lagi Sudah Bagus Lagi Nah Seperti Itulah Bentuknya Ini Sudah Mulai Pasang Masang Masang Plat Kecil Atau Kotak Kecil Kotak Kecil Seperti Itu Cara Masangnya Jadi Satu Per Satu Dikasih Lem Dan Bantu Bantu Dengan Dipaku Dengan Paku Tembak Tembak Yang Kurang 20 F20 Kalau Kita Gunakan F30 Kepanjangan Atau Yang Lebih pendek Lagi Ada Yang F15 Ada Nah Itu Seperti Itu Jadi Cara Masangnya Itu Lebar Itu Berapa Terus Kita Bagi Menjadi 5 Ya 5 Atau 20 Ya Bagi 4 Tentis Tentis Tergi 4 Tentis 4 Tentis Dan Cara Masangnya Ada Satu Pasang Satu Dilompati Satu Pasang Lompati Lagi Jadi Nanti Akan Membentuk Seperti A Nyaman Ya Dan Itu Nanti Pasangnya Adalah Bula Balik Ya Pintu Ini Untuk Pintu Ganda Pintu Depan Pintu Utama Pintu Masuk Rumah Jadi Piri Kanan Ganda Dan Di Tengah Di Sampai Slot Dikasih Variasi Yang Kaca Kecil Itu Nanti Naruh Di Tengah Tengah Yang Ada Kotak 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 Variasi Nanti Di Engsel Di Bingkir Kecil Yang Engsel Terus Yang Tengah Yang Ada Kacanya Jadi Nanti Pasnya Di Slot Jadi Kiri Kanan Kalau Pintu Ganda Kiri Kanan Itu Ada Kaca Kecil Ke Atas Dan Samping Samping Adalah Yang Samping Samping Agak Jauh Itu Adalah Yang Variasi Kotak Kotak Itu Setiap Saya Membuat Kotak 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 Ini Adalah Bulat Balik Ya Cuman Satu Ini Satu Sisi Enggak Jadi Atas Bawah Saya Buat Jadi Luar Dalam Ya Kalau Dari Pasang Luar Dalam Tetap Ada Variasi Kotak Kotak Itu Nanti Setelah Itu Selesai Terus Diratakan Dengan Cara Henslap Ataupun Yang Nonjol Bisa Diserut Ya Diratakan Yang 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 Amplah Yang Kasar Rata Baru Selesai Ini Adalah Bahan Bakunya Kayu Kayu Ulin Kayu Ulin Nah Seperti Ini Sudah Selesai Ini Seperti Ini Kalau Sudah Jadi Ada Macem Variasi Ini Variasi Kotak Kotak Siksak Kalau Orang Pinang Yang Lebih Keren Siksak Cuman Ini Aja Nanti Di Selanjutnya Pun Juga Akan Ada Bintu Bintu Yang Lainnya Yang Saya Buat Bintu 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 Semoga Bermanfaat Untuk Rekan Semuanya Dan Jangan Lupa Sekali Lagi Bagi Rekan Yang Saya Ucapkan Rekan Saya Yang Sudah Lama Selalu Setia Dengan Channel Ini Dan Terima Kasih Sekali Dan Yang Baru Jangan Lupa Atifkan Tombol Lonceng Itu Agar Tidak Ketinggalan Dengan Video Saya Yang Baru Nanti Terima